Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar cara program ATtiny85 dengan Arduino Di sini saya pakai Arduino Nano ATtiny85 tentunya Di sini pakai yang versi DigiSpark Ini sudah lama, jadi agak kotor Oke, nanti untuk pin programnya kita pakai pin 10, 11, 12, dan 13 Dan jangan lupa pin VCC dan groundnya Di ATtiny85 khusus yang DigiSpark atau yang board seperti ini Atau yang micro USB juga saya lihat ada Itu juga sama Kita nanti pakai pin 5V dan ground Sama pin P0 Ini P0, P1, sama P2 Dan jangan lupa P5 untuk reset Selanjutnya, untuk menghubungkannya kalian bisa lihat skemanya seperti ini Nanti saya sertakan link di bawah untuk kalian download Oke ya, jadi pin 10, 11, 12, 13 Sama pin VCC dan ground Kita nggak usah pakai kapasitor teman-teman Oke, nah kebetulan saya sudah ada yang disolder seperti ini ya Jadi saya pakai pin D10 sampai D13 Seperti ini Dan jangan lupa pin 5V dan GND-nya Saya hubungkan ke pin header seperti ini Supaya nanti tinggal colok tanpa solder-solder lagi Jadi untuk pemasangannya cukup mudah Kita tinggal pasang seperti ini Kita tinggal pasang seperti ini aja Dan untuk pin digitalnya juga sama Ini namanya mode ISP ya teman-teman Nah, dari P0 Kita hubungkan Nah, nanti kira-kira seperti ini Dan kemudian kita buka software IDN-nya Software Arduino-nya Nah, pertama yang kalian harus lakukan Kalian buka file Terus pergi ke preference Nah, kalian pas tekan dulu link yang sudah tersedia di bawah ya Link untuk download board ATD ini Oke, kalau sudah oke Kalian tinggal pergi ke tools Kemudian pergi ke board manager Di board manager kalian search Kalian cari ATD ini Nah, kebetulan saya sudah install Jadi tulisannya installed Kalau kalian belum install Silahkan install dulu Versi terbaru Kalau sudah Silahkan di close Selanjutnya Kalian pilih dulu boardnya Yaitu Arduino yang kalian pakai Karena disini Arduino Nano Jadi kita pilih Arduino Nano Sudah Jangan lupa pilih portnya Nah, kalau sudah Kalian pergi ke file Terus example Kalian pilih Arduino ESP ya Klik Arduino ESP Nah, kita silang dulu Biar tidak kebanyakan Kalian tinggal upload aja Ke Arduino-nya ya Ini ke Arduino Jadi nanti Arduino-nya sebagai programmer-nya Nah, kalau sudah selesai upload seperti ini Selanjutnya Kalian buka example Kemudian Buka blink Ya Supaya nanti kelihatan ATD ini-nya benar jalan Apa enggak Jangan lupa Kita pilih tool Dan boardnya dulu Diubah Ke ATD ini 85 Portnya masih sama ya Ini pilih ATD ini 85 Kemudian Internal 8MHz Clock speednya Kemudian kalian pilih programmer-nya Arduino ESP Arduino ESP Ya Kalau sudah Kalian pilih skate Kemudian upload Jangan lupa Dihubungkan terlebih dahulu ya Teman-teman Nah, kayak gini Sambil kita tekan pinnya Supaya enggak oblak Tinggal kalian pilih yang tadi Skate Skate ini ya Kemudian upload Using programmer Jangan lupa Arduino ASP ya Nanti kalau enggak Enggak bisa Nge-upload Kalau kalian mau coba dulu Bisa burn Bootloader-nya dulu Tapi kali ini Kita langsung aja Upload Programnya Ke ATD ini-nya Nah, kayak gini teman-teman Sambil dipegangin Supaya enggak Lepas Nah, ini enggak bisa Kenapa? Karena pin Dari ATD ini sendiri Itu berbeda ya teman-teman Untuk blink-nya Kita ubah dulu Pin Lead-nya Itu pin 1 Di board yang ini Itu pin 1 Ada yang pin 0 Juga ada Kemudian kita upload Sambil dipegangin Seperti ini Supaya pinnya Nyambung semua Oke Sudah Kalau sudah upload Dia akan Berketip ya Teman-teman Nge-blink Oke Mungkin itu aja dulu Di tutorial kali ini Di tutorial Part kedua Kita akan bikin Lampu motor Yang kemarin Di video short ya Itu Nanti kita akan buat Nah, pakai ini Pakai LeadWS2812B Oke Sekian dan Terima kasih Terima kasih